Pemain asing baru Madura United yaitu Robert Junior Rodriguez Santos mulai bergabung latihan dengan tim di Stadion Glora Bangkalan, Madura. Sebelum ke video jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya guys, karena akan ada update-an informasi tentang sepak bola lainnya. Oke jangan lupa di subscribe guys, thank you. Ya pemain anyar dari Brazil ini sudah bergabung bersama Madura United. Ia adalah Robert Junior Rodriguez Santos. Nah ini juga untuk kesiapan ketika akan dibutuhkan berlaga dilanjutan kompetisi Liga 1 musim 2020 nanti. Pemain yang menempati posisi sebagai striker dengan tinggi badan mencapai 196 cm ini sudah mulai bergabung sekaligus menjalani latihan bersama sekuat berjuluk Laskar Sape Krab di Stadion Glora Bangkalan. Untuk saat ini pemain kelahiran 20 Mei 2001 silam harus melakukan proses adaptasi secara menyeluruh, baik dari aspek permainan bersama rekan setim maupun unsur cuaca di Indonesia. Ya menurut dia, not band di sini memiliki kultur yang hampir sama dengan kondisi di tanah kelahirannya Brazil. Pelatih Madura United, Rahmat Darmawan mengatakan, latihan perdana yang dilakukan Robert Junior ini untuk melihat adaptasinya dengan pemain lain. Proses adaptasi pemain asing yang baru bergabung latihan dengan Madura United ini sangat penting demi kematangan fisik. Proses penyesuaian lingkup baru saja belum kelar, karena beda waktu 10 jam, pasti membuat pemain tidak mudah melalui fase itu, kata Rahmat Darmawan. Berdasarkan penilaian pelatih yang akrab di Sapa RD ini, hasil dari latihan perdana yang dilakukan oleh Robert Junior masih belum bisa melakukan adaptasi. Namun kondisi ini, kata dia akan terus dipantau di sesi latihan selanjutnya, sampai kondisi fisik Robert Junior fit. Rahmat Darmawan mengatakan lagi, latihan kali ini masih terlihat belum bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kita akan terus melihat lebih lanjut, sampai kondisi fit baru kita akan menilai tuturnya. Ya guys, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Semoga saja Robert Junior bisa beradaptasi dengan cuaca pemain, serta memberikan yang terbaik untuk Madura United nantinya. Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe, agar tidak ketinggalan informasi dari Bola Jeruk TV. Oke, terima kasih. Sub indo by broth3rmax